Assalamualaikum hari ini aku mau masak buncis sama sosis ini udah aku potong-potong buncisnya ini sosisnya aku pakai sosis tenis aja yang ada ini perbawangan sama ini buncis tadi yang udah aku potong-potong yuk kita racik nah ini sosisnya sudah aku potong-potong sama tomat bawang merah, bawang putih cabai rawit sama cabai hijau aja aku makanya nanti tinggal tambahin daun salam udah deh lalu udah aku goseng-goseng bawang putih, bawang merah kita tunggu wangi sering goseng goseng nah ini udah aku cemplungin cabai tomat, sosisnya kita tunggu masak sebentar masak lagi wangi semuanya sering goseng yang lengket kita cemplungin buncisnya kita aduk-aduk lagi aduk-aduk aduk-aduk aku tambahin air sedikit biar gak terlalu lengket karena sosisnya itu bikin lengket biasanya aku pasti pakai sosis ayam yang biasa itu cuma lagi gak ada jadi ini pakai sosis yang di warung aja dia minta sama ini ini kita mulai mendidihkan aku tambahin garam cukupnya sesuai tambahin kecap sedikit biar gak ada manis-manisnya nah aku mau masukin kaldu kehabisan kaldu jadi ya sudah lah hanya pakai garam senak hicap aja udah kita tunggu sampai agak agak layu muncisnya tapi aku biasanya sih gak sampai layu-layu banyak biar ada kres-keresnya nah cantiknya warnanya cantik dong alhamdulillah udah jadi tapi aku lupa ternyata daun salamnya habis ya jadi udah lah segini aja makanya ya aku ngeditnya kok ini lebih besar ya itu tadi Assalamualaikum Assalamualaikum